hujan-hujan ini enaknya ngapain ya oke kali ini kita bakal ganti oli fiction air 2014 disini kita pertama buka tutup baut yang dibawah pakai kunci 19 usahakan pakai yang ring ya dan muternya perlahan-lahan biar nggak kalah bautnya setelah terbuka kita langsung buka kita lepas bahan siapkan wadah dibawah ya nah wadah ini biarkan suar olinya sampai habis pindah lagi wadah selanjutnya kita buka undercowl disini pakai kunci L yang ukuran 4 atau 5 aku lupa terus ada 4 baut disitu selanjutnya dibuka terus disini aku pakai cover engine ya terus aku buka lagi ada sekitar 4 baut yang dipasang terus selesai nah ini kita pakai apa ini ya potless sedikit tapi yang mini yang tenaga yang nggak terlalu gede buat dibuka aja setelah buka oke setelah cover mesin dibuka terus kita buka tutup oli pakai tang putar sedikit langsung pakai tangan selesai jangan lupa dicuci dulu ya oke ini habis dicuci ya bautnya terus kita pasang nah ini pasti yang kelupaan nih kira-kira apa yang lupa terus kita kencangin pakai kunci 19 lagi ini pakai nertekudo ya biar jamin ini size ukuran olinya cukup 8-50 mili karena nggak ganti filter oli dibuka pelan-pelan lalu kita bolongi dua lubang biar cepat keluarnya nah ini terus kita tuang ke wadah oli sebanyak 8-50 ml terus kalau sudah kita stop setelah itu kita ini kita masukin selangnya selang oli jadi masukin olinya di itu corong ke atas nah ini kita pakai corong oli yang muncul dalamnya yang panjang ya karena muncul pendek kadang dia nggak bisa masuk semua olinya setelah selesai kita keluarkan lagi kita tutup lagi pakai tutup oli pencangin pakai tang terus selanjutnya terus selanjutnya disini aku mau ngukur sisa oli yang tersisa nah ini aku masukin lagi ke wadah oli nah ini yang tumpah terus aku masukin sedikit demi sedikit bisa kumpul sebanyak 700 ml kurang lebih terus selesai itu dibersihin lanjut dibersihin blok kanan terus pasang beberapa bot ya tadi yang engine cover terus disini aku nggak pakai engine cover lagi karena bersihin kalian pengen ganti tampilan kencanginnya nanti pakai manual karena emang perlu pakai ceiling ya takut jol nanti bot botnya sementara kalau pas masang kita pakai cordless ini nggak terlalu kencang terus lebih mudah ya buat ininya operasinya oke setelah ini kita hidupin mesin untuk pemanasan mesin dan disini tripantrenya kita reset lagi 3000 km kita lambatui dengan eneos molydenum kita starter dengarkan suara mesinnya panaskan 2-4 menit lah kurang lebih juga sedikit nggak masalah yang penting sirkulasi olisi sudah lancar kita isi motor terus gas mungkin ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen terima kasih